PT PLN Persero Wilayah Aceh bersama dengan Kepolisian Daerah Polda Aceh mengikat kesepahaman untuk bekerjasama dalam penyelenggaran pengamanan, koordinasi serta penindakan segala hal terkait aset instalasi milik PLN yang berlangsung Kamis Pagi di Banda Aceh. General Manager PT PLN Wilayah Aceh Bob Saril dan Karo Ops Polda Aceh Kompes Pol Guntur Widodo, Kamis Pagi menanatangani nota kesepahaman kerjasama kedua pihak yang berlangsung di kantor PLN Wilayah Aceh. Acara ini turut dihadiri sejumlah perwira di lingkungan Polda Aceh dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan PLN. Dalam nota kesepahaman tersebut, PLN dan Polri bersepakat untuk menjalin dan mengembangkan kerjasama yang meliputi sosialisasi kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengamanan aset milik PLN. Selain itu, peringkatan koordinasi dan tukar-menukar informasi, kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan dan penindakan pencurian tenaga listrik, serta tindak pidana usaha ketenaga listrikan, dan beberapa poin lainnya. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang susah setelah disepakati bersama. Baik kegiatan sosialisasi maupun kegiatan yang lain yang kita akan melakukan. Kita akan melakukan, mungkin nanti tahapan-tahapan kita akan atur pulang supaya kita bisa melihat mana yang prioritas, mana yang kita kembangkan. Ya, kami dari jajaran Polda Aceh, pengimu kepada seluruh masyarakat Aceh supaya bisa menggunakan listrik ini sesuai dengan peruntukan ini, sesuai dengan yang telah kita dapatkan. Misalnya, kita pesennya ke PLN atau kita abonemennya, itu Rp1.200, ya kita jangan Rp2.000. Itu dari situ, kita sudah melihat, terlihat, bahwa itu sudah melakukan upaya pencurian pencurian listrik. Karo Ops Polda Aceh mengimpa masyarakat untuk meningkatkan kesedaran agar tidak melakukan pencurian aset dari jaringan PLN untuk kepentingan bersama. Listrik itu mupakan sudah kebutuhan pokok. Kalau ada sembilan, mungkin ini yang ke-10, itu pertama kali. Nah, untuk pengamanan itu kan kita mempunyai jaringan yang sangat luas. Transmisi saja lebih kurang 1.300.000, itu dari Aceh sampai ke ujungnya, sampai ke Raja-Raja. Kemudian pembatilan kita besar juga. Nah, di dalam itu, stretch untuk jaringan tegangan menengah kita itu sekitar 17.000 km. Jaringan tegangan rendahnya di ke-17.000. Kalau Pulau Jawa, 1.000 itu 17 kali bolak-balik Pulau Jawa. Nah, itu panjang begini, kita harus amankan bersama. Nah, fungsi pertama itu yang mengamankan pencudanya semua komponen masyarakat. Nah, itu tadi maka kita kedepankan sosialisasi. Bagaimana pengamanan nasib, berbahayanya, kalau pencurinya bagaimana. Kalau mencuri enak, dia bisa kabelnya saja. Tapi efeknya kepada masyarakat. Bukan hanya barang itu saja, dia hilang. Tetapi masyarakat segitu, dia bisa berdepan listrik. Karena nanya garisnya sekolah. Nah, kedua, kita ingin juga mengajak juga, saya akan sosialisasikan untuk pengamanan diri kita sendiri. Bagaimana pengamanan nasibnya, bagaimana dia masuk ke dalam instalasi vital. Itu kita kedepankan. Dan berikutnya, tentu saja kita bekerjasama dengan konderaan ini, untuk berkaitan sama, di dalam hal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap pentingnya penggunaan secara baik dan benar, secara legal, bersama. Sementara itu, General Manager PLN AC menyebutkan bahwa aset dan jaringan PLN tersebar di seluruh wilayah dan perlu dijaga bersama. Hal ini dalam rangka membantu PLN menyuplai arus listrik ke seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Adanya pembadaman yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir, menurut GM PLN, bukan disebabkan kekurangan arus. Adanya pembadaman bergilir yang terjadi disebabkan adanya gangguan di pembangkit listrik. GM PLN AC mengajukan permohonan maafnya kepada masyarakat AC dan berjanji akan terus membenahi berbagai kendala, baik pemeliharaan alat maupun jaringan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dini Ardian Syah, Kompas TV, Bandar Jawa. Terima kasih.